Hai Sobat Agra Media, jumpa lagi dengan UC Subagel. Bandara merupakan salah satu pintu gerbang utama perjalanan untuk bisa pergi dari suatu negara ke negara lain. Infrastruktur perjalanan ini dibangun dengan kapasitas yang besar dan mewah untuk bisa menampung puluhan ribu orang serta memberikan fasilitas yang aman dan super nyaman. Bandara mencakup beberapa jenis terminal keberangkatan, mulai dari keberangkatan domestik hingga internasional. Berbeda dengan terminal dan stasiun, luas bandara bahkan bisa mencapai puluhan kali lipat dari keduanya. Hal itu karena infrastruktur bandara tidak hanya mencakup hub penerbangan, tetapi juga landasan pacu dan fasilitas lainnya. Dilansir dari aerotime.aero, berikut 10 bandara terbesar di dunia berdasarkan luas area sampai tahun 2021 kemarin. Bandara Internasional Sufarnabhumi, Bangkok Bandara Internasional Sufarnabhumi dikenal sebagai bandara internasional terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bandara ini memiliki luas 32,4 km2. Setelah beroperasi pada tahun 2006, bandara ini saat ini menjadi hub utama bagi Thay Airways, Thay Smile, Bangkok Airways, dan Thay Vietjem. Bandara Internasional Sufarnabhumi memiliki tiga terminal utama. Terminal 1 dan Terminal 2 menangani penerbangan internasional, sedangkan Terminal 3 hanya melayani operasi domestik. Bandara ini memiliki dua landasan pacu paralel. Bandara Internasional Cairo Bandara Internasional Cairo memiliki luas 36,3 km2, dan telah memulai aktivitasnya pada tahun 1945. Bandara yang terletak di Heliopolis ini merupakan bandara tersibuk di Mesir dan hub utama untuk Egypt Air dan Nile Air. Bandara Internasional Cairo memiliki empat terminal. Tiga terminal utamanya melayani penerbangan internasional dan domestik. Pada tahun 2011, terminal baru yang disebut Terminal Penerbangan Musiman atau SFT mulai beroperasi. Tujuan utama Terminal SFT adalah untuk meringankan beban operasional di terminal existing selama musim haji. Bandara ini memiliki dua landasan pacu. Bandara Internasional Pudong, Shanghai Bandara Internasional Pudong, Shanghai memiliki luas 39,1 km2 dan telah beroperasi sejak 1999. Bandara Pudong, Shanghai adalah pusat penerbangan utama untuk maskapai Shanghai Airlines dan China Eastern Airlines. Bandara Pudong memiliki dua terminal penumpang utama. Terminal 1 dan Terminal 2 mengoperasikan penerbangan domestik dan internasional. Terminal ketiga telah direncanakan sejak 2015. Selain terminal satelit dan dua landasan pacu tambahan. Bandara Pudong saat ini memiliki empat landasan pacu. Bandara Antarbenua George Bass Bandara seluas 40,5 km2 ini awalnya bernama Bandara Antarbenua Houston dan telah dibuka pada tahun 1969. Bandara Antarbenua George Bass saat ini berfungsi sebagai hub penerbangan terbesar kedua untuk maskapai United Airlines. Bandara George Bass memiliki lima terminal. Terminal A, B, C, D dan A melayani operasi domestik dan internasional. Bandara ini memiliki lima landasan pacu. Bandara Internasional Beijing Daxing Bandara Daxing Beijing berada di urutan ke-6 dalam daftar bandara terbesar di dunia dengan luasnya mencapai 47 km2. Bandara ini dibuka pada tahun 2019 dan telah menjadi pusat penerbangan utama bagi tiga maskapai besar, yaitu Air China, China Southern Airlines, dan China Eastern Airlines. Bandara Daxing hanya memiliki satu terminal. Namun, terminal ini adalah terminal bangunan tunggal terbesar di dunia, memiliki lima konkurs dan tampak seperti bintang laut dari langit. Bandara dengan bangunan yang menyerupai bintang laut ini memiliki empat landasan pacu. Bandara Internasional Orlando Bandara Internasional Orlando memiliki luas 50,9 km2 dan telah beroperasi sejak 1981. Bandara Orlando adalah hub penerbangan utama untuk maskapai JetBlue, Southwest, dan Spirit Airlines. Bandara Orlando memiliki terminal utama yang dibagi menjadi dua terminal, A dan B. Masing-masing terhubung ke dua terminal sisi udara yang mengoperasikan penerbangan internasional dan domestik. Bandara ini memiliki empat landasan pacu. Bandara Internasional Washington Dulles Bandara Internasional Washington Dulles biasanya dikenal sebagai Bandara Internasional Dulles memiliki luas 52,6 km2. Bandara ini telah beroperasi sejak tahun 1962 dan merupakan hub pertama dari maskapai United Airlines. Bandara Dulles memiliki empat landasan pacu dan tiga terminal yaitu terminal utama untuk penerbangan internasional dan dua terminal sisanya untuk domestik. Bandara Internasional Dallas or Forward Bandara Internasional Dallas or Forward resmi beroperasi sejak tahun 1974. Bandara ini merupakan pusat penerbangan utama untuk maskapai American Airlines A-1G. Bandara Dallas memiliki lima terminal di dalamnya. Terminal A digunakan untuk penerbangan khusus maskapai American Airlines A-1G. Sementara terminal B, C, D, dan E digunakan untuk melayani penerbangan internasional dan domestik. Selain itu, terdapat tujuh landasan pacu yang dimiliki bandara ini. Bandara D-WF juga menjadi satu-satunya bandara di dunia Dengan empat landasan pacu berasfal yang dapat digunakan lebih dari 4.000 meter. Bandara International Denver Bandara International Denver merupakan bandara terbesar kedua di dunia dan terluas pertama di Amerika Serikat. Dengan luas mencapai 135,7 square kilometer. Bandara ini beroperasi sejak tahun 1995 dan merupakan hub penerbangan utama untuk maskapai United Airlines, Frontier Airlines, dan Southwest Airlines. Bandara Denver hanya memiliki satu terminal yang terhubung ke berbagai jenis penerbangan, baik internasional maupun domestik. Bandara ini juga memiliki sebanyak enam landasan pacu. Bandara International Kingfat Bandara International Kingfat merupakan bandara terbesar urutan pertama di dunia dengan luas mencapai 776 square kilometer. Bandara ini dikenal juga sebagai bandara Damam dan telah beroperasi sejak tahun 1999. Bandara ini jadi hub utama untuk Saudi Arabian Airlines, Flyness, South Gold Airlines, dan Aramco Aviation. Bandara Damam memiliki dua landasan pacu dan tiga terminal, yaitu terminal utama dengan enam lantai yang khusus untuk penerbangan internasional dan domestik. Terminal Aramco yang melayani maskapai penerbangan swasta yang dioperasikan oleh Saudi Aramco. Selanjutnya Royal Terminal yang khusus melayani keluarga kerajaan Arab Saudi, tamu resmi, dan pejabat pemerintah. Oke Sobat Agramedia, itu tadi peringkat 10 besar bandar udara atau airport terbesar di dunia berdasarkan luas area hingga saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari Agramedia. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!